Terima kasih telah menonton Realisasi anggaran PMK itu hanya mencapai 86% atau sebanyak 1,6 miliar rupiah Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi Ahmad Mausul menjelaskan Tidak maksimalnya serapan anggaran peranggulan PMK tahun 2022 karena beberapa faktor Utamanya akibat adanya sejumlah kegiatan yang tidak bisa dilakukan Hal ini terjadi lantaran keterlambatan realisasi yang baru bisa dilakukan setelah peratapan APBD perubahan Sepanjang tahun 2022 realisasi anggaran BTT penanggulangan PMK sudah digunakan untuk beberapa kegiatan Mulai dari pembelian obat-obatan, disinfektan, perlengkapan vaksinasi hingga penyegaraan rakor Serta pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi 86% Karena memang kita tetap berkoordinasi dengan APH dan BPKP Jadi sesuai dengan arahan beliau kita laksanakan Dan serapannya memang tidak begitu tinggi Karena beberapa kegiatan yang memang sisa kontra Kemudian ada juga yang tidak kita laksanakan Itu tidak bisa dilakukan atau seperti apa itu Pak? Yang sisanya masih banyak itu? Kalau detilnya saya tidak begitu apal Tapi dari PPTK dan KPA Informasi yang saya dapat Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan Artinya yang sudah digunakan itu secara maksimal sudah kita lakukan Pak ya? Sudah, sudah maksimal Jadi ada sisa kemarin yang tidak dilaksanakan Kita geser di APBDP perubahan Tapi ada yang memang beberapa item yang tidak bisa dilaksanakan Karena ini memang harus hati-hati Dalam penggunaan dana BTT Kita kembalikan saja jadi silpa Berdasarkan catatan dinas TPHP Provinsi Jambi Secara total Anggaran BTT PMK tahun 2022 Yang menjadi silpa Beri jumlah 259 juta rupiah Sementara untuk tahun 2023 Alokasi penanggulan PMK disiapkan sebanyak 500 juta rupiah Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Dari Jambi Wahby Dari Jambi dragging filem Hal Ada yang lebih Dari Jambi Terima kasih.